Ciri bahwa orang yang akan terawih karena imanan diantaranya Senang disahat melaksanakan kebaikan itu Tapi kalau ada orang yang ibu ada, gak ada hanya Ini masalahnya, berarti iman yang perlu dipertanyakan Ada gak orang saat terawih yang gak kiram? Takkan, begitu iman bacaan yang panjang Bismillahirrahmanirrahim Apalagi, bilah-bilah, lewat Laku orang boleh di pulhu aja ya Ada gak orangnya gitu? Ada gak? Apa yang diciri? Ustaz begini, gue gak laki Gila ustaznya, pul, tau tak mau gak? Gak jauh dari 4 surat Pulhu allahu Pulau uluburabin bernyata sudah berbalut kain kafan ya Allah Ramadhan tahun ini saya ingin santunan anak yatim nanti tanggal 17 tapi rupanya umurnya Allah cukupkan di penghujung Syaban akhir Syaban ternyata dia mengelak nafas terakhir ada lagi yang ketemu sama Ramadhan cuman sehari dong hari kedua meninggal anak ada yang jumpa Ramadhan cuman seminggu dah ada hari ini Allah terus masih jaga jantung ketika berdepak Alhamdulillah artinya mereka yang sudah kembali kepada Allah sudah tutup sudah kesempatan untuk menambah amat kita yang masih hidup ingat-ingat tujuan hidupkan untuk ibadah kepada Allah ta'ala wa maqalakatun jinna walinsa illa niya'budun Tidaklah aku ciptakan kalian wahai orang betel beda ya eh melepkan agar engkau beribadah kepada aku maka hidup jangan ngampleh aja depan ibu depan ibu ya depan ibu jangan ibadah karena tujuannya itu betul nggak kalau orang dihidupin hampir ini hari masih belum sadar juga tujuan hidup sayang hadirin sekalian bukan sepeda panjang umur kita juga dikasih sehat Alhamdulillah Alhamdulillah kata Imam Ghazali gini asyikhatu tajun ala ru'usil asyikhat lam yaroha inal merbo' orang sehat itu kayak lagi pakai mahkota mahkota itu apa ya yang dipakai di atas kepala kepala raja lantaran dipakai di atas kepala rakyat sebab yang merintah raja kata Imam Ghazali asyikhatu tajun ala ru'usil asyikhat orang sehat itu kayak lagi pakai mahkota dan tidak ada yang bisa melihat mahkota mahkota itu berkuali orang yang sakit orang yang sakit diri banget sama yang sehat saya kasih contoh gini ada orang kaya bukanya ganteng atanya berlimpah tapi struk bakal orang yang kulitnya hitam miskin plus bau tapi sehat jenguk tetangganya yang sakit kaya tapi saat apa kata yang ganteng kaya tapi struk ya Allah enak banget jadi dia ya biar kata hitam tapi sehat makanya bener-bener kita syukur Alhamdulillah dikasih sehat betul enggak belum lama saya jenguk ke rumah sakit ada orang ya Allah saya jenguk dia bilang ustaz saya nggak takut nah nggak begini lagi gara-gara makannya nggak bagus intinya lambungnya lambungnya pun dikuras lambung dikuras bayangin Masya Allah caranya gimana masukin salam lewat siru terus masuk dia punya lambung jangan tanya sakit apa enggak udah sakit mahal Allah Allah betul nggak kita Alhamdulillah bisa nafas bebas betul bisa memilih makanan dia jangankan di lima tanah buat munyah aja nggak bisa makanya Alhamdulillah saudara sekalian rahimah bulu Allah Ramadhan bulan yang penuh kemuliaan yang nggak ada bulan lebih punya daripada Ramadhan fadilahnya begitu besar sampai-sampai Nabi bilang menrohimah anfarujulim celaka nyusruknya orang hinat orang yang dikasih kesempatan ketemu sama Ramadhan dia masuk pulang Ramadhan sumang salah Ramadhan yang habis sampai sudah di penghujung Ramadhan dosa dia belum juga diampuni Allah ini orang merugi banget di bulan lain ada penampunan Allah tapi nggak kayak Ramadhan contohnya Muharram Muharram ada yang namanya Ashura kuasa tanggal 10 Muharram apa mau bilangnya diampuni dosa setahun yang lalu ada lagi di bulan Dulhijjah tanggal 9 9 Dulhijjah jamah haji ukuf ya Allah kita yang nggak ukuf kita disunakan kuasa nggak kuasa Allah apa yang keutamaan kuasa Allah diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan ini Ramadhan gimana lihat kalau ada orang umurnya sampai bulan Ramadhan Ramadhan habis tapi juga belum diampuni dosa dia saya gambarin kayak begini ibaratnya ada orang lapar dua hari dia belum makan jalan dicari makanan tiba-tiba dia ketemu ada tenda indah banget di sebuah gedung dia nanya ke Santam Pak yang punya hajat siapa ya saya pengen ngobrol boleh nggak ini yang punya hajat keluar ada apa ya Pak saya dua hari belum makan boleh nggak Pak saya makan di acara saya udah nggak kuat nahan apa oh boleh 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 cuma ini sebentar lagi gedung tutup nih cuma 30 menit dong waktu itu ya silahkan makan apa yang ada dirimatin aja makasih Pak makasih udah gira ya begitu dia masuk ke dalam gedung ternyata-ada pas banget pintu masuk dibuka depannya persis ada panggung ada berjual lagi joget ada artis goyang kemana kemana nggak tau kemana ini orang kemudian lupa kalau dia tujuan utamanya apa memang kadang lihat ada artis cantik yang belum pernah dilihat sebelumnya dianggap itu sesuatu yang luar biasa tanpa sadar dia ikut romo dia ikut nyanyi dia ikut goyang 30 menit kurang sudah habis sang biduan udah menutup dia bilang parah memirsa cukup sekian adhanallah wa iya kumajumaitum assalamualaikum warahmatullahi udah selesai biduan selesai begitu tutup dia baru diket nggak saya kan pengen begitu dia jalan sampai jalan itu catering udah pada udah pada kukul ini orang rupiah rupiah tujuannya pengen makan begitu sudah dikasih kesempatan buat makan dia malah nggak fokus sama makanan dia fokus sama yang lain begitu waktunya sudah habis dia baru mau menjaga tidak bisa ini orang namanya Bahlul tahu itu bilang ini kita bagaimana ke sana kita pengen banget kita meramahkan Allahumma bariklana Allahumma bariklana di raja bawa di raja bawa sya'bana wa bandeghana ramadhan wa bandeghana ramadhan ya Allahumma bariklana ya Allahumma bariklana di bulan rajab dan berkahi raja di bulan sya'bana ya Allahumma sampaikanlah umur kami hingga berjumpa dengan ramadhan itu betul bagaimana ketemu ramadhan eh nggak manfaatin ramadhan ini orang rupi semua tahu apa ya minima dua ada janji Allah untuk umat yang manusia yang dihidup ketemu ramadhan diantaranya dua hadisnya semuanya semua satu masyarakat ramadhan ramadhan wahtisabat gufira lehu ma takhid damami udham siapa orang yang dia puasa ramadhan dengan iman dan ikisaban maka Allahumma ambil dosa dosa dia yang lalu masya Allah puasa bukan dia pun sal dosa dosanya diambil semua lalu enak nggak enak nggak enak saya nggak bisa puasa sayang aja saya udah tua udah nggak mungkin saya puasa rambung saya udah susah nggak bisa puasa Allah siapin yang kedua kalau tadi manfaat yang kedua manfaat ramadhan iman wahtisabat gufira lehu ma takhid damami eh yang lagi beralangan entah anak sakit entah anak usur nggak bisa puasa apakah kemudian tidak dapat tanggungan Allah bisa lewat pintu yang kedua sekarang ini dua aja yang udah mampu mengantarkan kita pada surganya Allah belum ternyaji belum tersolat dan lain-lain saudara siapa orang yang dia tersolat ramadhan ulama sepakat itifat muatikannya adalah salat tarawih menghidupkan malam ramadhan yang khasnya adalah tarawih siapa orang yang dia salat tarawih di bulan ramadhan karena imanan wahtisabat maka diampingin juga dosa dosa dia yang lalu jadi ada dua sahabat apa jadi iman insya 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 coba cek apakah kuasa kita sudah benar-benar imanan kalau belum kita perbaikin beberapa hari ke depan agar apa agar dosa kita benar-benar diampuni Allah subhanahu yang pertama kuasa karena imanan saudara kalau anda pengen tahu tingginya sebuah gunung di bumi ini gampang anda cukup search di google tingginya gunung gimaraya ada gak keluar gunung ini ketinggian setiap ribu kami ada gak kalau anda pengen tahu seberapa dalam samudera anda tanya ke google bisa gak tapi kalau anda pengen tanya seberapa dalam iman anda ada di google jawabannya gak ada cuman cirinya diantaranya rasul kasih ciri bahwa orang menjalankan puasa ciri bahwa orang yang terawih karena imanan diantaranya sarokkah hasanakat senang disahat melaksanakan kebaikan itu maksudnya apa kuasa girang kuasa gi ada gak orang kuasa sedih kalau kira-kira orang begini kuasa gak tahu seneng apa jam sekelas siang-siang tengah ribu matahari lagi benter tahu benter apa benter parah asma dia bilang begini gila para seorang nyari para wanat matahari ini orang seneng itu dia puasa seneng apa bahagia saudara makanya yang tahu apakah kita puasa seneng apa gak jadi kita sendiri tapi seandainya ternyata kita belum bahagia menjalankan puasa yuk cek-cek ada ada padahal kejiman itu lagi naik orang puasa itu yang kuat yang berhiman makanya orang lagi orang matuh biasanya orang girang banget sama adam seneng sama adam ma'bit kemarin jangan kan nanti asar di girang asar Allahuakbar 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 oh yang dikocok sudah gak hadir udah atan udah girang padahal berpasar ya Allah alhamdulillah di asar atan jawab jika tapi kan ada orang yang ibadah gak banyak ini masalahnya berarti iman yang perlu dipertanyakan sama ksatrali ada gak orang ksatrali yang gak kiram takkan begitu iman bacaannya panjang bismillahirrahmanirrahim apalagi bila bila ksatrali laluan mau dipulhu aja ya ini ciri bahwa dia gak menilmati ksatrali itu ada gak orang ksatrali ada gak apa yang diciriin ya ustaz begini gue gak pake ya gila ustaznya pun tau ustaz gue gak gak jauh dari 4 surat bismillahirrahmanirrahim nah yuk kita cek ini bukan buat siapa-siapa buat diri sendiri kalau sampe ibadah kita sampai di hari ke-20 ini, juga belum bahan ya, maka besok kuning dibenain betul gak? kuning dibenain kalau besok, saudara itu hadis disebutin soma romantona kuasa mulai rumah dia bisa jadi sehari, walaupun dia umurnya cuma sehari kan ketemu romantan cuma sehari kan tapi puasanya iman dan wahdi satan terangin iman dan wahdi satan begitu hari malam yang mati Allah, bener-bener sih, diampuni dosanya lah kita, sampai 20 hari ini kalau puasa kita belum iman, hati-hati kita jangan jadi orang yang laysal'id biman laysal'id walaqinal'id biman to'atuhu eh, kemenangan itu bukan jadi kayak orang yang buat jenuh barang yang kebeli walaupun kebanyakan sehari-hari lagi kemenangan bahwa orang umin nanti disyakusya Allah orang yang tak hati nambah amah sholat dia, persis sama adhan, sekarang lagi kira entah lihat, kita masih hilang orang adhan jangan-jangan anak muda lagi main pusar begitu aja Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, adhan ini Allah itu diayahnya ibimu lagi asing 100 meter, anggar kecewa ini awas padahal sahabat makhluk melahirkan orang-orang yang tak hati bertambah yang kedua, ikhdisaban saudara, secara makna ikhdisaban adalah talabutawabillah ya indah yaudin kisah ikhdisaban ya, pasti bisa ada bisa emak punya artian berhitung ya, berhisa hayu penghitungan dihitung-hitung apa yang dihitung-hitung bukan pahala, dihitung-hitung perasaan itu perangnya adil terus jangan-jangan pahala udah kebanyakan jangan begitu artinya muhasabah ya Allah saya puasa kemarin mata masih melihat yang macem-macem besok saya puasa turun jaga mata saya ya Allah saya puasa kasih ngelamat ada suami bu besok yakin tidak satu katapun yang itu durhaka ada suami tuh dengan ini bisa bagaimana kita jaga ada orang ada orang imam di takbir masih duduk dulu ada gak imam masih duduk ada gak seupanya-upanya berjamanan Anda bisa takbir dihorm irinya dengan imam imam Allah langsung Allah ini cakep tuh ini imam deh Allah udah selesai udah baca surat ini masih duduk ada yang menuju kaki ada yang main terangih sih terangih tapi perlu diikisakan yuk kita jadikan Ramadan hari ini banyak evoluasi terteraweh kita benahin kalau kemarin terakhir kita belum rapih kalau masih ada yang kurang jadi puasa kita esok hari menjadi lebih baik dan semoga Allah terima semua amal kita semua tutup doa kita mohonkan habis-habisan dan saya cukup dan Allah wa ya khemad ma'in filma salam alaikum rafatullah selamat menikmati